Meriam London jadi tim paling produktif di Liga Inggris Mikkel Arteta telah mengubah Arsenal menjadi pencetak gol paling produktif di Liga Premier menggalahkan Liverpool, Manchester City, Chelsea dan Manchester United Meski tidak memiliki striker kelas dunia di lini atas dan ini sangat berbeda dengan masalah yang mereka alami 2 tahun lalu Yang mana saat ini Arsenal berada dalam posisi kuat dalam perburuan gelar Liga Premier bersaing dengan Liverpool dan Manchester City Tidak hanya itu, meski tidak memiliki striker kelas atas Arteta telah mengubah The Gunners menjadi tim dengan skor tertinggi di Liga Premier Padahal awal musim ini, Arsenal kesulitan mencetak gol Sehingga muncul saran bahwa mereka harus membeli striker baru di musim panas Namun segalanya menjadi jauh lebih baik akhir-akhir ini dengan Arsenal mencetak total 25 gol dalam 6 pertandingan terakhir mereka di Premier League Bahkan dikutip dari Football London pada hari Rabu 28 Februari Arsenal adalah tim pertama yang mencapai hal ini dalam sejarah divisi ini menunjukkan seberapa baik mereka bermain selama beberapa bulan terakhir Tanti di sini saja, Meriam London pun akan berharap untuk terus mencetak gol selama beberapa minggu ke depan Tidak beberapa pertandingan besar yang akan datang Dua area Arsenal yang ingin diperkuat Arteta musim panas ini Arsenal dikabarkan akan berusaha mendatangkan tiga pemain baru pada bursa transfer musim panas mendatang Salah satunya adalah seorang penyerang tengah, profil yang sangat mereka butuhkan saat ini Memang mendatangkan penyerang baru menjadi prioritas nomor 1 Arsenal setelah gagal di bulan Januari lalu Ditambah lagi catatan cedera Gabriel Jesus saat ini yang membuat Meriam London sedikit dalam kekhawatiran Pada posisi ini Ivan Toni, Victor Ossiman, Victor Gio Keres, dan Joshua Sirksi saat ini dalam teropong Arsenal Semantara itu menurut Daily Mail, The Gunners pun juga ingin memperkuat di dua area lain Pertama mencari pemain sayap untuk melengkapi Bukayo Saka dan Gabriel Martindeli Di mana mereka berusaha untuk membawa persaingan baru untuk orang-orang seperti Leandro Tosar dan Reis Nielsen Dalam hal ini bintang Wals Pedro Naito adalah nama yang paling santer dikaitkan dengan Arsenal di posisi tersebut Meskipun cedera terkadang mengubah perkembangannya di Molendos Naito kini secara luas dianggap sebagai salah satu pemain kunci klub Di mana sebanyak tiga gol dan 11 asis telah dicatatkan dari 20 penampilan di semua kompetisi selama musim 2023-2024 The Gunners juga akan berusaha untuk mendatangkan seorang gelandang tengah Dengan bintang Real Sociedad, Martin Subimendi diakini sebagai target utamanya Subimendi telah empat kali dipanggil timna Spanyol dan menghabiskan seluruh karirnya bersama Real Sociedad Membawas 180 penampilan hingga saat ini Jika Arsenal berasa mengalahkan Barcelona dan Bayern Munich untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain Ia diakini dapat menggantikan Thomas Partey di squad de Ghana Jadi sosok kunci Jorginho ingin tinggalkan Emirates Stadium Legendah Arsenal Ian Wright menjelaskan Jorginho akan menjadi sangat penting dalam upaya tim Aswan Mikkel Arteta untuk meraih gelar juara Premier League musim ini Jorginho sendiri telah membuat 41 penampilan sejak ia pindah dari Chelsea ke Arsenal pada Januari 2023 Dan The Gunners diperkirakan terbuka untuk menerima tawaran musim panas ini Sementara itu menurut sang agen, Jorginho sangat bahagia dengan karirnya di Emirates Stadium Untuk diketahui, gelandang berusia 32 tahun ini akan melihat kontraknya di Arsenal berakhir pada bulan Juni Meskipun memang klub London Utara tersebut memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya selama 12 bulan lagi Namun kekinian rumor menyebutkan bahwa talentanya mengundang ketertarikan dari klub-klub Italia di Serie A termasuk Lazio, Juventus, dan Napoli Mengutip dari Metro, agen Joel Santos mengakui pada bulan November pembicaraan kontrak dengan Arsenal terhenti di tengah ketidakpastian masa depan pemainnya di London Utara Pada bulan yang sama, Jorginho mengungkapkan bahwa dia berminat untuk kembali bermain di Italia suatu saat sebelum karirnya berakhir Agen Jorginho, Santos kini pun telah membagikan kabar terkini tentang bahasa depan pemainnya dan berkata Saya bisa melihatnya cocok di Lazio bersama Mr. Sarri atau Juventus, tapi juga Napoli Namun, Santos menegaskan bahwa prioritasnya saat ini adalah perpanjangan kontrak bersama Arsenal Fakta Pemain Akademi Berjuang Demi Tembus Squad Utama Arsenal Sebagian besar pemain muda digambarkan mengenakan celemek, jadi mungkin saja mereka sedang melakukan pertandingan latihan melawan bintang-bintang tim utama Gelandang Waneri dan Backhaven sama-sama terlibat dalam squad Arteta saat bertandang ke Porto, yakni pada pertengahan pekan Jadi tidak mengherankan melihat mereka terus terlibat dalam tim utama dalam latihan Sementara itu, gelandang Lewis, Kelly juga terlibat dengan pemain berusia 17 tahun itu tidak tampil di lapangan sejak 20 Januari dengan rumor cederanya Selebihnya, Koziar Daburi adalah pemain sayap berbakat seperti Bukayo Saka Ia lebih menyukai kaki kirinya dan menggunakan tibu daya dan ketangkasan untuk mengalahkan pemain bertahan Kamara juga seorang penyerang muda, sepikiran besar beroperasi di sayap kiri Dan dia paling banyak tampil untuk tim U18 dalam karir mudanya sejauh ini Terakhir, Henry Francis dan Goen Keduanya adalah gelandang U21 dan penggemar Arsenal mungkin mengingat Henry Francis Yang ini dari penampilan pramusimnya melawan Hibs pada tahun 2021 Pemain internasional Republik Irlandia U21 ini mengalami beberapa masalah cedera sejak saat itu Tapi dia sudah kembali fit dan bermain sekarang Semua aset Arsenal mulai pulih Gabar baik menghampiri skuad Arsenal saat ini Setelah Julian Timber menunjukkan progres luar biasa untuk kembali berlatih penuh dari cedera lutut yang membuatnya absen hampir sepanjang musim sejauh ini Bahkan ada harapan bahwa ia akan kembali ke lapangan sebelum akhir musim setelah ia terlihat kembali berlatih dengan rekan-rekan steamnya Dengan kabar ini akan menjadi dorongan besar bagi pelatih Mikkel Arteta yang obsili di pertahanannya terbatas karena cedera akhir-akhir ini Selebihnya Arsenal masih berharap Takehido Tobiasu akan pulih dari cedera terbarunya Dan dapat ambil bagian dalam pertandingan Premier League melawan Seville United pada awal pekan depan Masalahnya penampilan terakhir Tobiasu untuk Arsenal terjadi pada malam tahun baru Dalam kekalahan mengejutkan dari Fulham dan belum pernah tampil untuk klubnya hingga saat ini Meskipun ia telah tampil 4 kali untuk Jepang di Piala Asia Namun menurut Daily Mail pemain berusia 25 tahun itu akan tampil di Bramal Lane melawan Seville United pada selasa 5 Maret mendatang Sedang dalam performa terbaik William Gallas tak yakin dengan Havert Arsenal mendatangkan Havertz dari Chelsea di musim panas 2023 Tinkan harus mengeluarkan 65 juta pounds untuk memboyong pemain internasional Jerman itu ke Emirates Stadium Ditebus dengan biaya mahal Havertz mendapatkan banyak kritik setelah bergabung dengan Arsenal Salah satunya datang dari mantan Kapten Arsenal William Gallas Ia mengatakan belum sepenuhnya yakin dengan rencana Mikkel Arteta untuk Kai Havertz Meskipun bintang Chelsea itu tampil menggesankan Havertz memang mulai mantapkan dirinya sebagai komponen kunci dalam starting line-up Arsenal Baik itu lilin-lini tengah atau peran false nine yang ia mainkan pada hari Sabtu Saat The Gunners menghancurkan Newcastle 4-1 di Emirates Meski kini telah mencatat 7 gol di semua kompetisi Kalas belum percaya bahwa ia telah menjadi bagian dari integral dari gaya permainan Arteta Ia bahkan mengatakan dengan uang yang telah dikeluarkan Havertz setidaknya mencetak 15 gol musim ini Gagal total di Chelsea Arsenal mau selamatkan Mikkelomudri Rumor terbaru dari Arsenal, The Gunners digabarkan butuh abonisi baru di posisi penyerang sayap Mikkelomudri jadi incaran Sebelumnya Arsenal memang pernah tertarik dengan Mikkelomudri Sayangnya Chelsea menyalibnya dan mendapatkan pemain asal Ukraina itu pada musim dingin 2023 Arsenal sepertinya enggan patah arah Mereka digabarkan tertarik untuk menggoda lagi Mikkelomudri Sebabnya Mikkelomudri butuh kedalaman di posisi penyerang sayap Dimana Saka dan Martinelli masih jadi andalan dan dilapisi oleh Torosat dan Nelse Sedikit menjadi anomali, pasannya Mikkelomudri gagal total di Chelsea Ia gagal memenuhi ekspektasi Chelsea setelah ditatangkan dengan bahar sebesar 89 juta pound sterling pada Januari kemarin Gedi Boyong dari Saktar Donetsk Usai menjalani debut yang menjanjikan saat melawan Liverpool Mudrik hanya mampu menorehkan 4 gol saja Catatan itu diukir dari 43 pertandingannya di semua kompetisi Maka Mudrik hanya tampil dalam 2 dari 6 laga terakhir Chelsea di Liga Inggris Dan itu pun hanya sebagai pemain pengganti Yang nikahnya mereka kalah contra Liverpool dan World Fest Pada musim debutnya tahun lalu Dia pun gagal menorehkan gol dalam 17 pertandingan pertamanya Dan hanya bisa menorehkan 4 gol saja sepanjang musim Nah itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita Simak terus update lainnya dari Gunners Payne See you Gunners